Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 24 Yoas membangun kembali baik Tuhan. Yoas berumur tujuh tahun ketika diangkat menjadi raja. Ia memerintah selama empat puluh tahun. Ibunya bernama Zibya dari kota Bersheba. Yoas melakukan yang benar di hadapan Tuhan selama Imam Yoyada hidup. Yoyada memilih dua orang istri bagi Yoas, dan Yoas mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Kemudian Yoas bermaksud membangun kembali baik Tuhan. Yoas memanggil para Imam dan orang Lewi. Ia berkata kepada mereka, Pergilah keluar kota Yehuda dan kumpulkanlah uang yang dibayar setiap tahun dari semua orang Israel. Pakailah itu untuk membangun kembali baik Allah kita. Namun, orang Lewi tidak segera melakukannya. Raja Yoas memanggil Yoyada, pemimpin imam-imam itu. Raja mengatakan, Yoyada, mengapa engkau tidak menyuruh orang Lewi mengambil pajak dari orang Yehuda dan Yerusalem? Musa hamba Tuhan dan orang Israel memakai uang dari pajak untuk kemah suci. Sebelumnya, anak-anak Atalia telah membongkar baik Allah. Mereka memakai barang-barang kudus di baik Tuhan untuk menyembah dewa baal mereka. Atalia seorang perempuan yang sangat jahat. Raja Yoas memerintahkan untuk membuat kotak dan meletakkannya di luar gerbang baik Tuhan. Kemudian, orang Lewi membuat pengumuman di Yehuda dan Yerusalem. Mereka mengatakan agar mereka membayar pajak untuk Tuhan. Pajak itu sesuai dengan permintaan Musa, hamba Allah kepada orang Israel ketika mereka berada di Padanggurun. Seluruh pemimpin dan orang itu bergembira. Mereka membawa uangnya dan memasukkannya ke kotak. Mereka terus memberi sampai kotak itu penuh. Kemudian, orang Lewi membawa kotak itu ke pejabat raja. Mereka melihat bahwa kotak itu telah penuh dengan uang. Sekretaris raja dan pemimpin pejabat imam datang dan mengeluarkan uang itu dari kotak. Kemudian, mereka membawa kotak itu ke tempatnya semula. Mereka selalu melakukannya dan mengumpulkan banyak uang. Kemudian, raja Yoas dan Yoyada memberi uang itu kepada yang bekerja di baik Tuhan. Dan mereka yang bekerja di baik Tuhan menyewa pemahat kayu dan tukang kayu untuk memperbaiki baik Tuhan. Mereka juga menyewa pekerja yang bisa bekerja dengan besi dan perunggu untuk memperbaiki baik Tuhan. Pengawas pekerjaan itu sangat setia dan mereka melakukan pekerjaan itu dengan baik. Mereka membangun baik Allah seperti semula dan membuatnya lebih kokoh. Ketika pekerjaan itu selesai, mereka membawa uang yang sisa kepada raja Yoas dan Yoyada. Mereka memakai uang itu untuk membuat barang-barang bagi baik Tuhan. Barang-barang itu dipakai untuk pelayanan di rumah Tuhan dan untuk mempersembahkan kurban bakaran. Mereka juga membuat mangkuk dan benda lain dari emas dan perak. Imam-imam mempersembahkan kurban bakaran di baik Tuhan setiap hari selama Yoyada hidup. Yoyada bertambah tua. Ia hidup lama. Kemudian dia meninggal ketika berumur 130 tahun. Mereka mengubur Yoyada di kota Daud tempat raja-raja dikubur. Mereka mengubur Yoyada di sana karena dia melakukan banyak yang baik di Israel bagi Allah dan baiknya. Setelah Yoyada meninggal, pemimpin-pemimpin Yehuda datang dan sujud kepada raja Yoas. Raja mendengar mereka. Raja dan para pemimpin itu menolak baik Tuhan Allah yang diikuti nenekmu yang mereka. Mereka menyembah tiang-tiang Asyaira dan berhala-berhala lain. Allah marah terhadap orang Yehuda dan Yerusalem karena raja dan para pemimpin itu bersalah. Allah mengutus nabi-nabi kepada mereka untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nabi-nabi itu memperingatkan mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Roh Allah datang kepada Zaharia, anak Imam Yoyada. Zaharia berdiri di hadapan mereka itu dan berkata, Inilah yang dikatakan Allah. Mengapa kamu tidak mau mematuhi perintah Tuhan? Kamu tidak akan berhasil. Kamu telah meninggalkan Tuhan. Maka ia juga akan meninggalkanmu. Mereka itu berencana menentang Zaharia. Raja memerintahkan untuk membunuh Zaharia. Jadi mereka melempar dia dengan batu sampai mati. Mereka melakukannya di halaman baik Tuhan. Yoas, raja itu tidak mengingat kebaikan Yoyada kepadanya. Yoyada adalah ayah Zaharia. Tetapi Yoas membunuh Zaharia, anak Yoyada. Sebelum Zaharia mati, dia mengatakan, Kiranya Tuhan melihat perbuatanmu dan menghukummu. Pada akhir tahun itu, Pasukan Aram datang menentang Yoas. Mereka menyerang Yehuda dan Yerusalem dan membunuh semua pemimpin umat itu. Mereka mengirim semua barang berharga kepada Raja Damsyil. Tentara Aram datang dengan pasukan yang kecil. Tetapi Tuhan membiarkan mereka mengalahkan pasukan yang besar dari Yehuda. Ia melakukannya karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah. yang diikuti moyang mereka. Itulah hukuman bagi Yoas. Ketika orang Aram meninggalkan Yoas, dia terluka parah. Hamba-hambanya membuat rencana melawan dia. Mereka melakukan itu karena Yoas membunuh Zaharia, anak Yoyada, imam itu. Mereka membunuh Yoas di tempat tidurnya. Setelah ia mati, mereka menguburnya di kota Daud. Tetapi bukan di pekuburan Raja-Raja. Para hamba yang membuat rencana melawan Yoas, ialah Zabat dan Yozabat. Ibunya bernama Simiat, perempuan Amun. Dan ibu Yozabat, ialah Simri, perempuan Moab. Kisah anak-anak Yoas, perkataan-perkataan Nabi terhadap dia dan bagaimana ia memperbaiki baik Allah, tertulis dalam keterangan tentang kita, peraja-raja. Amaziah, anak Yoas, menggantikan dia sebagai raja.